Intro Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan mewajibkan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat yang akan mengajukan izin untuk menjual hewan kurban. Jika tidak menyangkupi, izin untuk usaha jual hewan kurban tidak dikeluarkan. Berikut informasinya. Di tengah pandemi COVID-19, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan mewajibkan masyarakat yang ingin mendapatkan izin menjual hewan kurban harus menyangkupi penerapan protokol kesehatan di lokasi berjualan. Di antaranya seperti tempat mencuci tangan dengan air mengalir, penggunaan masker, hingga jaga jarak. Sementara pedagang juga diharuskan menggunakan pakaian lengan panjang. Aturan ini telah dituangkan pada surat edaran Wali Kota Balikpapan yang berlaku sejak tanggal 3 Juli. Tampak salah satu pedagang hewan kurban di kawasan Kampung Timur telah menerapkan aturan ini dan tidak mempersoalkan aturan yang baru diterapkan pada tahun ini. Pada tahun ini kita tidak seperti tahun lalu kita ada penekanan khusus kita ada surat edaran nomor 715 tahun 2020 ya itu surat edaran Wali Kota Balikpapan tentang pelaksanaan kegiatan kurban Hari Raya Idul Adha dalam situasi wabah bencana koronavirus atau COVID-19 ya. Jadi disitu dalam surat edaran ini menekankan ada dua hal. Pertama bagaimana protokol kesehatan di penjualan hewan kurban ya. Kemudian protokol kesehatan di panitia penyembelian hewan kurban ya. Perbedaannya ya karena situasi pandemi begini kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Di antaranya ya kita harus menyiapkan tempat cuci tangan sebelum pengunjung masuk juga kita harus pakai termogan mengukur suhu, suhu tubuhnya ya. Kalau tidak normal maka kami tidak izinkan masuk sesuai dengan instruksi dari pemerintah kota. Terus juga kami juga mengimbau juga untuk pengunjung menjaga jarak social distancing itu di sini. Sementara itu berdasarkan daftar Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan hingga saat ini baru ada 30 pedagang yang menyanggupi syarat penjualan hewan kurban dengan protokol kesehatan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Demikian Kaltim Update kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel Youtube dan FanPak Facebook Kaltim TV Saya Rosmi Rahma, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!